Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan terima kasih semua di kampus UGM dan juga mungkin ada di Jakarta, ada di tempat-tempat lain Jadi hari ini kita akan mulai sebuah seri diskusi yang akan mengambil beberapa tempat Hari ini di Jogja, kemudian nanti akan ada, akan 31 Oktober kita akan ke Malang Untuk membahas hal yang serupa dengan teman-teman di UNER dan Unibraw Kemudian akan ke, ya ada satu aja di JAKMED ya pada bulan November di Jakarta Dan mungkin nanti ada di Palembang Jadi semua akan mencoba membahas menenai visi pendidikan spesialis dan sub-spesialis Yang menjadi bagian integral dalam sistem perlambatan di Indonesia Nah, sebagai pengantar, kalau kita lihat JKN telah masuk pada tahun ke-2 Tapi ini ada sebuah kekhawatiran ya Kita mungkin akan gagal mencapai tujuan karena masalah supply plan seller yang jelek Nah, indikator yang gagal adalah kealian sosial yang mungkin tidak sesuai dengan harapan yang ada di Undang-Undang SISN tahun 2004 Spesialis dan sub-spesialis penting dialisis termasuk tempat indikanya Karena ini yang mungkin menjadi salah satu faktor penting yang mungkin dapat menghambat terjadinya pencapaian tujuan JKN Saya akan masuk sebenarnya ke keadaan spesialis dan sub-spesialis yang ada pada tahun ini Yang tentunya tidak lepas dari masalah atau sejarah sebelumnya Jumlah dan distribusi, kalau kita lihat Ada yang menyatakan bahwa jumlah dinilai cukup berbasis pada indikator atau standar Kemenkes Walaupun juga ada yang menyebutkan tidak cukup karena di beberapa rumah sakit tidak hanya satu Tapi perlu ada dua atau tiga spesialis misalnya Untuk satu spesialisasi Juga kalau kita lihat yang sangat mencolok, distribusi tidak merata Dan sub-spesialis ini tidak ada data nasional yang jelas Sekali lagi bahwa dalam konteks Undang-Undang Pendidikan dan Dokteran itu ada spesialis dan sub-spesialis Nah, kalau kita lihat tempat pendidikan saat ini Ini hanya FK-FK dengan agitasi A yang boleh menjalankan pendidikan spesialis Nah, ini ternyata hanya FK Negeri dan ini yang kalau kita lihat adalah Sub-spesialis juga sama, tidak jelas datanya Karena sampai sekarang kita belum tahu persis berapa FK yang sudah menjalankan pendidikan subs-spesialis Nah, keadaan ini memperhatinkan Karena kebijakan JKN bisa tidak berdampak pada pengembangan spesialis dan subs-spesialis Jadi ini yang kita lihat Ya, jumlah dan distribusi kalau kita lihat ya dari tahun itu sampai sekarang Nah, ini data dari Kemenkes 2013 itu kenal sekali bahwa jumlah rumah sakit punta yang memiliki SPA itu baru 75,5% Dan ini sangat mencolok beda sekali antara Maluku dengan DKI Juga untuk anestesi itu sangat-sangat lebih parah Hanya 48,8% yang punya spesialis anestesi Sebagian besar tidak punya Nah, walaupun datanya tidak time series Karena agak susah untuk time series itu Ternyata kalau kita lihat di tahun 2015 Data yang ada di Kemenkes itu Juga kelihatan sekali jumlah spesialis yang ada Ini per provinsi itu DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumsel, Bali Ya, itu yang paling banyak Dan NTT, Maluku, Papua, Barat itu yang paling sedikit Tidak banyak berubah gambarannya Nah, ini yang kita bisa lihat di berbagai daerah Ini data yang diambil dari Kemenkes pada bulan September tahun 2015 Nah, kemudian bagaimana perkembangan FK-FK yang menyinggarkan dengan spesialis Nanti Ibu Ufa bisa komentar di sini Kita lihat bahwa hanya yang A ada 17 Tapi di tahun 2015 ini Tidak ada perubahan signifikan Yang bisa menyinggarkan dengan spesialis dan subspesialis Yang tadi, lagi pada undang-undang tadi Hanya yang A Tapi sampai sekarang tidak ada penambahan Atau belum ada penambahan termasuk FK swasta yang A Itu ternyata sampai sekarang belum ada yang bisa masuk Untuk kategori menyinggarkan pendidikan spesialisasi dan subspesialisasi Nah, sehingga kalau kita lihat Catatan yang walaupun kita tidak akurat atau belum akurat Tapi kita bisa menyimpulkan Untuk pendidikan dokter subspesialis ini Jelas belum ada perhatian yang cukup Ini sangat penting Karena apa? Justru di saat dalam konteks masyarakat ekonomi ASEAN Yang dimulai tahun 2015 ini Ini subspesialisasi itu menjadi semacam lahan ya Yang sangat penting bagi bangsa kita Dan kita kurang untuk ini Dan ada kemungkinan nanti Masuknya dokter asing ke Indonesia Berasal atau bermuala Atau berapa ya Berawal dari para subspesialis ini Ini yang penting untuk kita catat ya Oke ya Nah, sehingga ada kemungkinan situasi kita tidak bisa menjamin terjawabnya tujuan JKN Nah, sehingga bagaimana skenario-nya Sebenarnya ada dua hal yang perlu kita cermati ya Di samping jumlah dan mutu spesialis Subspesialis atau ada distribusinya Itu juga ada pembangunan fisik dan rumah sakit yang bisa baik atau bisa buruk ya Jadi ada empat kuatan skenario-nya itu Yang skenario ideal di mana tidak ada masalah Dua-duanya itu semua sesuai dan harapan Atau skenario yang tidak baik atau yang mungkin buruk ya Nah, yang terburuk itu adalah kesenjangan antarada semakin meningkat Ada semacam kegagalan yang sifatnya itu sangat buruk ya Karena pasien-pasien itu gagal ditandai di daerah masing-masing Karena kekurangan tenaga spesialis dan peralatannya Pasien akan antri di Jakarta Dan pasien yang dirucuk merupakan masyarakat yang berpenghasilan tinggi Kemudian akan meningkatnya jumlah pasien yang tidak akan diatasi Sehingga waktu tunggu yang semakin lama Dan ini pasien-pasien yang mampu akan semakin pergi ke luar negeri Kemudian pemutu akan terus membutuhkan semua yang menunjukkan tim blok yang baik Karena kita kekurangan spesialis Nah, ini yang kita lihat Jadi kita lebih banyak membahas sebenarnya skenario terburuk Untuk yang terkait dengan jumlah dan distribusi spesialis dan subspesialis Dalam hal ini, saya mencoba untuk mengajak untuk melihat bagaimana skenario-nya ini Bisa kita cegah sampai yang terburuk Kalau kita mempunyai strategi yang terkait dengan apa yang disebut sebagai reformasi pendidikan spesialis Dan ini mengacu pada apa yang kita sebut sebagai prinsip integrasi ke sistem pendidikan dan pelayanan Di satu sistem yang bisa dikelola bersama Sehingga perlu ada satu visi Bahwa sistem pendidikan spesialis dan subspesialis menjadi bagian integral sistem pelayanan kesehatan Mengapa ini perlu? Karena kalau kita lihat setelah hampir 2 tahun berjalan, ini seperti 2 sistem yang berjalan terpisah Jadi seolah-olah memang ada satu sistem pendidikan pendokteran Satu lagi sistem pelayanan kesehatan Yang tidak ada kontak atau tidak ada hubungan satu sama lainnya Nah ini yang akan kita lihat Mungkin dengan ada perbaikan sistem ini Salah satu faktor yang menjadi penentu Perkembangan jumlah dan distribusi spesialis di Indonesia itu bisa dikurangi masalahnya Jadi sekali lagi kita mencoba untuk melihat 2 sistem yang terpisah ini perlu kita integrasikan Nah sehingga integrasi ini kalau kita lihat Mempunyai sebuah makna yang menarik Jadi ada sebuah proses untuk mencapai koordinasi yang mulus dan dekat Antara berbagai kelompok, organisasi atau sistem yang di 2 hal tadi ya Pendidikan dan pelayanan kesehatan Nah integrasi ini mencakup pemahaman akan nilai-nilai Kemudian perencanaan bersama dan juga pelaksanaan Nah misalnya nih Pertama nilai-nilai yang diacu Jadi di sistem pendidikan dokteran dan sistem pendidikan sehatan harus sepakat bahwa nilai yang diacu Residen dan fellow itu bukan mahasiswa biasa Ini harus nih Karena saat ini itu masih ada pendapat bahwa Residen dan fellow di subspesialis dianggap sebagai mahasiswa yang bukan pekerja Ini oleh teman-teman di pendidikan dokteran ataupun di pendidikan kesehatan Nah yang diharapkan sesuai dengan undang-undang pendidikan dokteran Mahasiswa, pendidikan spesialis dan subspesialis harus sebagai bukan mahasiswa biasa Mereka berhak mempunyai hak termasuk insentif dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang pekerja Jadi jelas landasan hukumnya tadi Kita harus sepakat disini Tanpa ada kesepakatan Maka hukum ini tidak akan berjalan Dan kita menjadi kelompok yang sering kita sebut sebagai anarkis Tahu ada hukum Tapi tidak dijalankan Jadi berhak ini sangat tegas sekali di dalam undang-undang pendidikan kedokteran Pasal 31 paragraf 3 Kemudian yang kedua Pelaksanakan pendidikan yang perlu lebih diintegrasikan Di mana resident dan fellow harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari SDM kesehatan yang bekerja di rumah sakit Dan ini yang akan bisa membantu sistem jaminan kesehatan nasional Nah saat ini sebagai gambaran ini salah satu contoh ya Bahwa ketika resident itu masuk ke FK Karena kita memang berbasis pada universitas Jadi university based education Itu artinya apa Resident itu masuk melalui FK Bukan ke rumah sakit pendidikan Lain yang di Amerika Serikat Nah ini tentunya kalau kita lihat Resident masuk ke pendidikan Itu rumah sakit pendidikan Utama tidak berdasarkan kebutuhan pelayanan Jadi misalnya ada 10 resident yang masuk ke FK Semuanya 10 masuk ke rumah sakit pendidikan X misalnya Padahal rumah sakit pendidikan utama X tadi Itu hanya punya kebutuhan harusnya cuma 6 Jadi ada kelebihan 4 misalnya Nah kedepannya itu kita rekam seperti ini Resident yang masuk ke rumah sakit pendidikan utama Itu bersama-sama dengan FK itu diatur Supaya sesuai dengan apa yang kita sebut sebagai kebutuhan pelayanan Jadi bukan sebuah situasi yang hanya menerima dari fakultas kedokteran Misalnya tadi ada 10 resident yang masuk ke FK RS berdasarkan utama hanya bisa terima 6 Itu yang 4 harusnya diserahkan ke rumah sakit pendidikan lainnya Mengapa hanya 6? Karena juga menyangkut masalah posisi tempat dan sumber pendanaan untuk resident tadi Nah ini satu perubahan yang sangat-sangat mendasar dan tentunya nanti akan mempengaruhi proses penerbitan kurikulum dan sebagainya Isu-isu lainnya yang terhadap ini adalah tentunya menaik klinikal privilege sesuai dengan kompetensi mereka Jadi bagaimana ditetapkan oleh pengolah program studi Dan insentif sesuai mekanisme gajian dengan kompetensi yang setara Kemudian juga adanya kontrak perorangan yang menunjukkan profesionalismenya Nah ini sangat penting termasuk juga status sebagai DPJP Nah ini jadi satu isu yang juga perlu kita germati Dan ini semuanya menyangkut landasan etis dalam perubahan ini Dimana manusia yang sudah bekerja harus mendapatkan kewajiban dan hak termasuk pembayaran Dan tidak boleh ada eksploitasi oleh manusia-manusia lainnya Dan tadi ini yang sangat penting untuk masyarakat ekonomi ASEAN Pendidikan harus beretika dan profesional Untuk menghasilkan lulusan yang etis dan profesional Nah ini yang kita melihat bahwa dengan pola-pola yang sekarang Itu sebenarnya masih belum profesional Dan yang ketiga Nah ini kita juga harus sepakat atau dalam konteks integrasi dengan BPJS Itu juga harus ada bagaimana aturan tentang hubungan BPJS dengan residen Di Amerika Serikat sebagai gambaran Residen ada itu masuk sebuah rumah sakit pendidikan Itu karena akan terkait dengan beban kerja jaminan sosial Amerika Serikat Dan itu terkait dengan dana untuk insentif bagi residen yang bersangkutan Nah ini Kondisi saat ini di Indonesia tidak ada koordinasi Antara BPJS dengan sistem pendidikan subspesialis dan spesialis Nah ini yang perlu kita cemati Dan perubahan yang dilakukan harapannya Dana dari klaim inasibisi BPJS harus diatur sehingga Sebagian dapat dipergunakan untuk membayar para residen dan fellow di rumah sakit dan rumah sakit jaringan pendidikan Nah inilah residen perlu masuk sebagai bagian dari pembayaran untuk tenaga kesehatan Oke nah terakhir apa yang diperlukan dalam reformasi ini Itu mungkin ada empat ya ini antara lain ya mungkin masih ada lainnya Pertama penguatan lembaga pendidikan spesialis dan subspesialis Dan yang kedua penambahan rumah sakit sebagai tempat pendidikan Nah ini jadi satu isu yang menarik Terutama yang di daerah yang sulit supaya lulusannya itu bisa cepat teradaptasi ke daerah-daerah pencil tadi Kemudian kementerikan tinggi dan riset ini terhadapkan berfungsi sebagai regulator Dari sistem pendidikan dokter spesialis dan subspesialis Tanpa ada peran regulator dari negara itu dikhawatirkan pendidikan ini menjadi tidak jelas aturannya Jadi termasuk juga bagaimana sistem SKS-nya dan juga Prodi dan sebagainya Yang harapannya jangan disamakan dengan pendidikan S2 ataupun S3 Jadi ada perlu aturan khusus untuk pendidikan klinis yang mungkin nanti Bofa bisa membahasnya Kemudian yang keempat ini perlu dukungan jaringan telekomunikasi dan telematika Yang baik ya untuk ini karena nanti akan banyak residen yang pergi atau bekerja di tempat-tempat yang jauh Atau dalam konteks academic center itu sebuah FK itu bisa mengkoordinir berbagai proses pendidikan Di rumah-rumah sakit jaringan dan utama melalui sistem telekomunikasi dan telematika Sebagai contoh air bahwa visi mengenai integrasi ini Antara sistem pendidikan kedokteran dengan sistem pelayanan kesehatan Hanya bisa tercapai apabila dilakukan oleh para pimpinan FKD dan direksi rumah sakit pendidikan dan jaringan-jaringannya Kalprodi-kalprodi kepimpinan kolikium setelah pejabat di kementerian-kementerian terkait KEMKES dan juga kementerian pendidikan tinggi dan riset Mereka yang reformis dan visioner Tanpa kelompok ini saya yakin tidak akan jalan Jadi perubahan ini bukanlah mereka yang terperangkap dalam sejarah yang gelap Yang ketakutan pada hambatan dan tidak mau memubah regulasi Dan yang tidak mampu menggunakan nalar untuk perbaikan di masa mendatang Nah inilah yang nanti kita akan lihat dan sejarah yang akan membuktikan apakah visi itu akan tercapai atau tidak Terima kasih Terima kasih